Dan sesaat lagi kita akan tersambung dengan, sambungan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi di mana akan dibacakan putusan atas dugaan pelanggaran etik terhadap Patrialis Akbar. Dua, uraian hasil penelitian atas dugaan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kegongan perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terduga. Pemeriksaan Dewan Etik Bahwa merasakan berita acara hasil penelitian Dewan Etik Hakim Konstitusi nomor 16 dari info, garis datang 4, garis milik BAP, garis milik BE, garis milik 2017 bertanggal 27 Januari 2017 Dewan Etik Hakim Konstitusi selanjutnya disebut Dewan Etik memutuskan bahwa Hakim terduga melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kegongan perilaku Hakim Konstitusi. Kemudian Dewan Etik memusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Majelis Kehormatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seperti mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UNK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi PNK No. 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Di samping itu Dewan Etik juga mengusulkan pembebas tugasan Hakim terduga Bahwa berdasarkan berita acara hasil peneksaan tersebut di atas Dewan Etik menjelaskan dan melengkapi hal dimaksud dari pemberitaan info media tentang adanya kasus operasi tangkap tangan OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hakim terduga yang diduga telah menerima suat dalam penanganan perkara No. 129 dari PUU Garis Datar 13 dari 2015 tentang keujian Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan selanjutnya disebut PUU Peternakan dan Kesehatan Hewan Hal tersebut telah dikuatkan oleh KPK melalui konferensi pers pada tanggal 26 Januari 2017 dan telah menetapkan Hakim terduga seperti tersangka dengan dugaan melakukan tingkat pidana korupsi Bahwa Dewan Etik melakukan rapat pemeriksaan atas perkara dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan info media yaitu mengumpulkan pemberitaan media dan mendalami isinya memberiksa Hakim Panetra dan Panetra pengganti untuk perkara No. 129 dari PUU Garis Datar 13 dari 2015 pada tanggal 26 Januari 2017 Ada pun keterangan yang disampaikan oleh masing-masing saksi seperti berikut Dalam penjelasan lisannya Hakim Konstitusi E.I. Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Manahan M.P.S.I. Kompul menyampaikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut Bahwa objek permohonan pemohon adalah menyenai penujian material Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bahwa menurut permohon sedemana terdapat dalam permohonannya menyatakan bahwa penerapan sistem zona melalui frase atau zona dalam suatu negara pada dasarnya telah dinyatakan berkentangan dengan UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137 dari PUU dari sekitar 7 dari 2009 6 Undang-Undang Perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 justru frase tersebut kemudian dihidupkan kembali bahwa dengan pemberlakuan sistem zona tersebut Ya, saat ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi masih membutuhkan hasil sidang tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh Patralis Akbar terkait dengan kasus suap begitu uji materi sebuah Undang-Undang yang dilakukan oleh